bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo guys semoga teman-teman semuanya dimanapun berada yang melihat video ini yang sudah berkenan subscribe dan mendukung video saya ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan saya doakan semoga kita semua senantiasa sehat panjang umur semoga senantiasa diberi rezeki yang lancar, cukup, halal dan berokal oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin semoga kita semuanya amin kali ini wong deso pulang belanja ini baru nyampe rumah ini tas belanjanya masih bintang wong deso mau review belanjaan wong deso kali ini review belanjaannya wong desa apa saja nah kali ini wong deso mau review belanjaannya wong deso kali ini ya guys, nah disini ada bermacam-macam belanjaan ya ada daging, ada sayap ayam, ada sosis, ayam, ada ikan, ada sayur nah sekarang wong deso review satu-satu ya apa saja belanjanya dari sini dari sini nah disini wong deso beli kalau bahasa hongkongnya ini masikannya wong deso bilangnya HB ya guys kalau di daerahnya wong deso ini namanya ebi ya atau udang kecil kering kayak gitu ya guys nah ini kalau biasanya kalau wong deso ini bisa di dibotok atau di oblo-oblo ya sama tempe sama darun koci atau darun berang-berang terserah selera masing-masing di bumbu pedas kayak gitu juga enak ya diobrol-obrol juga enak kalau majikannya wong deso kadang itu di steam sama telur digoreng sama telur kayak gitu ya guys nah ini juga enak silahkan coba bagi mbak-bak yang belum coba nah disini juga ada tadi wong deso beli daging sapi ya guys dagingnya seger-seger kayak gini guys seger dan sansin atau fresh ya ini tadi dagingnya 82 dolar ya kalau uang indonesanya mungkin 160 ribu tergantung terus ya guys terus ini 20 dolar apa udah apa HP atau udang keringnya itu atau ebi-nya ya 20 dolar mungkin kalau uang indonesanya 38 ribu tergantung terus ya gitu ya guys nah terus disini ada madai yang gak tahu bahasa indonesanya apa itu wong-wong desa taunya juga di hongkong guys itu tadi 5 dolar ya buat steam daging itu biasanya kalau macikannya wong-wong desa ya guys kalau uang indonesanya berapa ya 8 ribu lah tergantung terus ya guys disini ada sayur kupis itu 10 dolar ya kalau uang dia 18 ribu tergantung terus juga karena terus itu naik turun guys kadang naik kadang turun kayak gitu terus disini alhamdulillah ini nemu yang spesial karena sudah beberapa bulan gak makan yang spesial ini sosis ayam sosis ayam ini ini ada labelnya halal ini yang membuat spesial jadi wong desa bisa makan dengan tenang ya ini ada ada sih sosis ayam yang lain tapi yang gak ada merknya apa labelnya halal ini wong desa gak berani makan biasanya beli buat macikanya wong desa dan alhamdulillah kali ini ada ini beli 2 pak kalau beli 2 kayak gini lebih murah guys ini berapa ya 20 dolar koma 8 sen kalau gak salah ya mungkin kalau uang itu ya sekitar kurang lebih 40 ribu ya tergantung terus ya nah terus disini ada ikan ya ada ikan ini loh ikan hitam kayak gini kalau indonesianya mungkin kayak ikan apa tongkol kayak gitu ya guys tapi ini gak ada udah udah gak ada durinya guys udah tinggal cuci bersih terus dibungkoni merupakan selera masing-masing kayak gitu ya nah ini guys ini enak ini nah ini 2 tadi 26 dolar kalau uang indonesianya mungkin ya 45 ribu kayak gitu ya terus disini ada apa lagi ini ada sayap ayam atau bahasa omkongnya tuh kayak ya nah kayak gini guys ini tadi berapa ya 35 dolar kalau gak salah ya lupa guys mungkin kalau uang indonesianya sekitar kurang lebih 65 ribu atau 70 ribu gitu ya tergantung terus juga guys berapa tadi 35 atau 40 lupa guys besok terus disini adalah produk indonesia masako ini 7 dolar ya kalau uang indonesia 12 ribu 13 ribu tergantung kerusuka 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 kenapa wang tesok beli yang masako tidak rohiko karena kalau masako ini warnanya itu apa ya kayak masakonya orang hongkong jadi masih kayaknya wang tesok kalau wang tesok kasih ini enggak tahu enggak tahu kalau produk indonesia karena warnanya sama dengan warna kaldu hongkong enggak begitu kuning kalau rohiko kan kuning kayak gini jadi masih kayaknya wang tesok enggak mau jadi biar aman wang tesok beli masako kayak gitu guys alhamdulillah inilah reviewnya wang tesok kali ini ya guys lah habis berapa ya kalau uang indonesia dan uang wang wang di total ya belanjanya wang tesok kali ini totalnya 200,5 dolar ya guys dikalikan 1830 karena kerus itu naik turun ya wang tesok yang ambil 1830 saja jadi jadinya 376.000 ya kalau uang indonesia ya guys nah hari ini belanjanya 376.000 hasilnya kayak gini guys alhamdulillah ada taging sapi ada matai ada sayur kubis ada sayap ayam ada masako ada sosis ayam ada ikan dan ada hd atau epi ya guys lah lah sampai sini dulu ya guys reviewnya wang tesok kali ini terima kasih yang sudah berkenan melihat apabila yang kurang berkenan wang tesok mohon maaf beladan patin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh Terima kasih telah menonton!